Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh my youtube channel berhubung kali ini kerjaan aku udah selesai aku tuh naik kabur dari rumah manjikan buat beli makanan karena aku lagi sakit lagi radang gitu makannya enak dan aku mau beli jelly kayak gitu sekalian aku mau beli air jadi aku ngambil duit belanja Rp150an kalau duit indu itu sekitar Rp300 lebih lagi kayak gitu guys pokoknya bagaimana ikutin keseruan aku siang hari abur dari rumah manjikan cuman mau belanja yuk ikutin keluar pastikan kita buah kunci ya karena kalau tanpa kunci ini kita nggak bisa naik lift gitu ya ya aku udah pakai sepatu Kenapa aku pakai sepatu ini aja karena ini udah ganti lho guys ini masih baru ya satunya itu kotor itu aku cuci aku tinggal di rumah bosnya satunya dan kebetulan aku punya sepatu kayak gini tuh dua pasang kayak gitu guys karena apa sih aku tuh beli satu cuman dapat bonusan satu itu yang datang itu dua gitu ya udah lah gitu rezeki itu terus sekalian aku tuh buang sampah kayak gitu jadi buat kalian yang yang di Cina kayak gitu ya kita aman kok keluar kemana-mana biar gue status kita ilegal kayak gitu pokoknya sampai ketemu ntar ya di jalan guys itu masih musim panas gitu guys sebenernya musim gugur ini ya pergantian gitu dari panas mau ke dingin kayak gitu cuman kan di sini masih cuacanya kadang masih panas kadang hujan kadang ya nggak nggak jelas kayak gitulah guys kemarin juga ada di salah satu wilayah di Cina yang habis banjir juga kayak gitu makanya aku keluar pakai topi karena panas gitu bisa aku coba lewat pintu belakang ya aku jatuh lewat pintu belakang karena kalau lewat pintu depan tuh pasti motor listriknya jam segini nggak ada kemudian ya guys itu tuh yang pakai kaos kuning itu guys pakai helm kuning itu dia itu go food habis nganterin makanan karena kalau nganterin makanan ke dalam komplek itu nggak boleh pakai motor motor motornya harus ditaruh di depan satpam sana ini lewat pintu belakang jarang orang di luar karena ini jam kerja Hai silauh banget sebenarnya aku sekalian beli air minum cuman beli air minumnya ntar aja lah pas pulangnya aja ini tuh jadi di belakang apa gerbang belakang tuh seperti ini ini jalanan ini cuman khusus buat parkir aja parkir mobil jadi buat mereka yang nggak punya tempat parkir di bawah itu eh parkirnya pada disini karena kalau di bawah itu otomatis dibatesin ya gitu ya guys ya saya panas banget aku nyoba apa itu kalau lewat depan biasanya itu karena jam kantor motor listriknya nggak ada biasanya kalau di belakang itu suka ada guys tapi nggak tahu juga kadang ada kadang nggak panasnya masalah aku lupa nggak pakai jaket Hai gosong banget sebenarnya nafas gue udah ngos-ngosan aku tuh kalau sore itu suka lemes gitu nggak ada tenaga kayak gitu guys makan apapun yang ada rasanya itu nggak bisa jadi harus makan yang tawar yang seger kayak gitu makanya aku beli jeli gitu dan bosku itu kalau jam segini tuh di kantor guys ini kan hari terakhir kerja kadang Sabtu juga masuk sih nggak pasti juga ini hari terakhir kerja kemarin bosku yang cowok itu keluar kota semalam itu enggak pulang ini tadi pagi cuman hiapin sarapan buat bok bos aja jadi kalau udah selesai biasanya jam segini sih aku itu ya mandi terus sholat ini ini udah mau jam 12 jam 11an nih lo guys seperti ini jadi aku nekat banget buat keluar siang di tengah terik matahari di sini tuh aman guys udah sama sekali nggak ada polisi kan dan aku tuh keluar tuh nggak ada nggak ada bahwa identitas diri sama sekali bismillah aja bismillahirrahmanirrahim nih kita belok kesini karena tuh kalau disini tuh banyak motor tuh biasanya kalau di depan itu nggak ada sama sekali guys karena mereka tuh pada ngambil jalurnya lewat itu mana depan itu karena lebih deket kalau lewat sini kan jalannya muter oke guys aku sewa dulu ya guys ya aku scan kode dulu karena scan kodenya pakai HP ya ntar aku ajakin kalian lagi nih jangan terkecoh dengan motor yang ditaruh di tempat yang nggak panas karena biasanya kalau orang naruh situ tuh motor itu tuh apa itu baterainya abis guys jadi kalau udah scan kode gitu aku nggak bisa mulanginya mungkin kalau kalian yang bisa ya bisa aja dibatalin gitu aku nggak bisa gitu jadi kalau scan itu ngebatalinya tuh aku harus bayar dulu kayak gitu guys lumayan kan dua yuan setengah sekitar 5.000 lebih lah ya kayak gitu sayang banget kataku itu panas banget guys kita bakalan jalur sebelah sana udah lampu hijau kita ketemu di jalan sepi aja ya guys aku tuh dulu pertama kesini tuh naik itu guys naik apa naik taksi karena nggak tahu jalan ya aku itu naik grab gitu terus terus pas udah gitunya tuh kok kok deket kataku gitu pas sambil lihat di acara misalnya 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 gitu akhirnya sendiri deh nyampe nyampe berkali-kali kesini sendiri naik motor gitu soalnya kalau sewa motor listrik itu lebih murah kayak gitu guys tuh kalian lihat kan di jalanan nggak ada polisi sama sekali jadi amat berkali-kali ini jam makan udah mau jam makan siang ya jadi rame aku lupa nggak pakai masker dan nggak pakai kacamata hitam disini tuh kenapa kalau warung-warung itu kecil warung makanan gitu kenapa kecil gitu ya guys yang buat makan itu sedikit karena mereka memasarkan makanan mereka secara online kayak gitu guys jadi paling yang ngambil itu tukang grab food, go food kayak gitu guys kalau weekend gitu mereka kayak pada makan di luar gitu kalau weekend gitu mereka kayak pada makan di luar gitu kalau weekend lewat jalan suasana lain gitu cuma aku nyanyi motornya itu nggak berat apa, keluar dari jangkauan gitu guys jadi ribet-ribet nuntun sepeda motornya kalau kalian nanya aku kemana sih gitu sebenarnya deket sama mall guys deket sama mall tempatnya yang aku mau beli ini tersusullain tuh peneh keluar sekundin tabet banget pacatt cuma makan siang kalau tu Sensei aku ngerinya tuh takutnya bosku makan di luar gitu jarang sih soalnya bosnya itu kalau kalian mau naro motor guys itu naro nya itu jangan sembarangan jadi harus di tempat parkir yang memang khusus buat parkir motor gitu karena kalau kalian naro nya sembarangan dia gak bakalan mau dikunci kayak gitu, terus kalau kita kabur gak bayar kita pasti dilacak kayak gitu guys udah dulu ya aku scan kode dulu ya mau ngunci, mau bayar ini aku udah sampai di komplek tempat yang mau buat belanja guys jadi sebenarnya deket banget cuman karena harus pakai sepeda motor gitu jadi keliatan jauh oke kita masuk ini yang aku mau beli itu ini kita nyari keranjang dulu ini tempat jajanan jadi kalian bisa bebas milik jajanan apa aja semuanya ada disini dari kue kering roti basah roti kering semuanya ada buah juga ada disini guys aku mau beli agar-agar aja di video aku sebelumnya udah pernah lebih eksplor tempat ini gitu mungkin kalian bisa lihat ya gimana gak ada plastik gimana ceritanya yang ada plastik jadi aku paling suka jeli ini mari ya guys ya ini gak tau ini harga per kilo apa setengah kilo kayak gitu guys aku kurang paham tulisan jina seperti itu ini kalau harganya sama naroknya sama gak apa-apa kayak ada bunga-bunga gitu gak suka sukanya yang mangga sama ini apa herbal jadi disini macamnya banyak ya harganya pun beda-beda itu jadi aku sekalian setok terus disini terus disini tuh ada tape guys ini tuh tape ini ini tuh tape cuman encer kayak gitu tape ketan itu ada mie remes enak ada brondong bila batu ada sereanya ini tau cian ini tau cian susu kedelai ini tau cian susu kedelai aneka kopi dari berbagai negara kalau ini yang aku pegang ini apa jus jus sama itu jeruk madu ada nutrisari gak ya disini yang cari nutrisari musinya coklat ini aku berbagai rasa ya agar-agar agar-agar jadi kalau mau buat oleh-oleh disini bisa sama makanan tuh aku lagi gak begitu itu guys pengen ku ya cuman jelly ini aja sama beli minuman aja ini yang ini juga enak guys yang buah ini soalnya ini dia campur susu jadi gak begitu asem banget ini harganya juga sama kayak yang tadi ya ini lebih mahal karena tempatnya lebih gede gitu oke aku mau bayar sekalian beli minuman ya guys ya masih masih pada ini dia sepi ini sebelah kesana itu jualan makanan makanan sama baju bukannya banyak banget kayak gitu terus arah yang menuju ke mall kayak gitu udah dulu ya panas banget aku gak kuat kita pulang aja oke jadi kabur aku nekat kabur dari rumah majikan siang-siang itu cuman beli ini jelly jadi kalau semisal sore itu ya pasti rame banget disini sore sama malem terus sama apa malem sabtu malem minggu itu pasti rame karena libur sekolah deket sama wetson eh aw aku tadi sewa motor di mana bisa panas ya saya ini tengah hari bolong panas banget panas 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 kalau di mall biasa lah ya keluar masuk mobil gitu di parkiran dan kita kembali ke tempat parkiran motor kita bukan enggak enggak harus yang motor yang tadi kita sewa gitu guys kita ganti motor enggak papa ya kan yang tadi udah dibayar itu ini temannya agak-agak adem misalnya banyak wapannya guys aku sekian kode dulu ya guys ya Alhamdulillah ya aku udah sampai rumah guys dengan selamat dan karena bosnya pelangnya sore jadi aman di rumah enggak ada orang gitu jadi mau kabur-kaburan kemanapun asal kita tahu waktu aja enggak papa bebas yang penting pekerjaan kita udah beres kayak gitu ya dan semua itu tergantung majikan dari kalian ya kalau majikan kalian menuntut kalian harus di rumah saja ya kalian di rumah jangan seperti saya gitu ya dan ini review belanjaan aku guys tadi aku belanja abis 41 41 60 agar-agarnya tadi 2390 ya atau sekitar 24 berarti 48000-an ya itu ada ada satu kilo satu kilo 44 on dan ini agar-agarnya bukan agar-agarnya jeli ini jelitnya sama ini tadi Oh siang susu kedelai nya terus aku tadi beli ini jus jus jeruk terus ini aku tadi mampir ke warung ya beli pir soalnya pir ini bisa buat obat batuk guys jadi buat kalian yang batuk kalian tuh makan pir kalau bisa di di tim dulu ya di cen di tim dulu baru dimakan kayak gitu guys terus aku beli permen ini sama beli kondisioner jadi segitu hasil dari belanjaan aku hari ini terima kasih udah mengikuti video aku terima kasih udah ikut aku kabur siang hari ini pokoknya terima kasih selalu support sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati